Sementara itu anggota DPR RI Komisi 6 Nyoman Damantra di salah-salah kesibukannya berkesempatan mengunjungi warga masyarakat yang mengungsi akibat status level siaga gunung agung. Kehadirannya di tempat pengungsian, pemirsa selain memberikan bantuan untuk mengetahui secara langsung kondisi warga di lokasi pengungsian, sehingga akan ketahui langkah apa yang harus dilakukan. Anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Damantra terjun langsung ke lokasi pengungsian warga yang berada di jarak 12 km hingga 14 km dari Gunung Agung. Ribuan orang mengungsi di puluhan banjar yang tersebar di daerah rendang. Kondisi warga pun cukup memprihatinkan. Beberapa titik yang merupakan pusat pengungsian warga menjadi fokus kunjungan Damantra. Seperti di Banjar Karakanyar, Banjar Rendang Tengah, Desa Girianekau, serta di Desa Nongan. Setiap kunjungannya, Damantra selalu berdialog dengan warga pengungsian. Warga pun mengeluhkan bagaimana penanganan ternak, masalah air, dan juga bantuan-bantuan pangan dan masker jika saja status Gunung Agung meningkat hingga mengalami erupsi. Nyoman Damantra mengatakan, kedatangannya ke tempat pengungsian untuk mengetahui langsung kondisi warga sehingga akan diketahui langkah apa yang harus segera dilakukannya. Sebagai wakil rakyat di pusat, Damantra wajib tahu dan mulai sekarang apa yang dikeluhkan bisa segera tertangani. Bagian dari tugas kita untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena bencana alam, ya kita harapkan yang paling utama kan persiapan mereka untuk pengungsian ini, kedua bagaimana situasi di pengungsiannya. Persiapan di dalam pengungsian itu saya rasa jauh lebih penting karena terdapatkan beberapa harta benda khususnya terkait dengan hewan pelaraan seperti rasapi, ayam, dan lain sebagainya yang menurut saya nilainya sangat luar biasa. Dan mereka terpaksa harus menjual dengan harga murah-murah karena terdesak oleh situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk mengungsi. Jadi kalau ini bisa ditanggulangi, saya rasa masyarakat jauh akan lebih bisa. Bebannya lebih ringan di pengungsian. Selain untuk mengetahui kondisi serta keluhan dari warga masyarakat di pengungsian, kunjungan Jomadamantra kali ini juga untuk memberikan bantuan berupa sembakau. Terima kasih atas bantuan yang diberikan Jomadamantra. Warga berharap bantuan dari masyarakat lainnya untuk membantu para pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah di Bali. Tidak sangat berbangga sekali dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami mewakili masyarakat dari Batu Ampin ini mengucapkan terima kasih atas kerelaan Pak Jomadamantra memberikan, ya, meringankan beban mereka. Atas bantuannya, kami dari keluarga pengungsi juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak yang memberikan bantuan itu. Sumpah banget. Terima kasih banyak Pak. Jomadamantra berharap selain bantuan dari pemerintah, ada uluran tangan masyarakat untuk ikut membantu kesulitan warga masyarakat di pengungsian. Hingga saat ini, warga desa rendang masih dalam kondisi siaga. Jalanan masih dipenuhi warga yang was-was akan kondisi Gunung Agung. Tim Liputan, Bali TV 6 7 7 Terima kasih.